Pemirsa Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Batanghari di tahun 2023 menargetkan produksi ikan mencapai 9.000 ton per tahun. Untuk mencapai target produksi ini, pemerintah akan menggenjot sektor budidaya kolam dan budidaya kerampah jaring apung yang tersebar di setiap kecamatan. Dalam meningkatkan kebutuhan konsumsi ikan dan daya jual di Kabupaten Batanghari, pemerintah daerah menargetkan produksi perikanan mencapai 9.000 ton per tahun. Dalam rencana kerja pemerintah atau RKP di tahun 2023. Pejabat Fungsional Pengelola Mutu Pembenihan Ikan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Batanghari, Desi Zakwan, mengatakan untuk mencapai target produksi ikan ini, nantinya bersumber dari budidaya ikan kolam dan budidaya ikan kerampah jaring apung. Bahkan dikatakannya strategi untuk mencapai target ini, pihaknya akan melakukan normalisasi terhadap kolam-kolam pembudidaya yang terjadi pendangkalan dan memacu bantuan peni terhadap pembudidaya. Langkah ini dirasa tepat dalam mendongkrak daya produksi ikan. Untuk tahun 2023 kita tidak berani menambah targetnya, kita menarikkan sekitar 9.000 ton. Karena produksi yang untuk 2023 ini akan berpengaruh terhadap kejadian kita yang kemarin, yaitu hati-hati-hati-hati yang diharum. Kalau tahun sebelumnya itu memang dikarenakan kurangnya ada tebar daripada budidaya, kemudian di kerampah mereka pada tebar tinggi yang jadi yang dapat dihasilkan hanya sekian persen. Sementara di wilayah produksi pengembangan ikan ini sendiri tersebar di Kecamatan Pemayung, Muara Tembesi, Bajubang, Mersam, Batin 24, dan Maru Sebu Ulu. Dan target di tahun ini sama dengan tahun 2022 lalu yang ditargetkan 9.000 ton dengan realisasi 8.700 ton. Target ini tidak dinaikkan karena kegagalan di tahun sebelumnya, yakni pengembangan budidaya ikan di Desa Aro, Kecamatan Muara Bulian yang mengalami kegagalan. Akibat hanyut di Sungai Batanghari, di mana sebanyak 240 kerampah milik petani hanyut dan terbalik akibat tali seling yang putus. Dan terdapat 600 ton kehilangan jumlah penghasilan produksi.